Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh, Melanie Subarni, melepas secara resmi peserta lomba jalan sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 DWP tahun 2022 di halaman Gedung Balai Wanita Sabtu 19 November. Gerak jalan itu diikuti oleh seratusan anggota DWP dari sejumlah satuan kerja perangkat Aceh yang terbentuk dalam 37 regu dengan jarak tempuh yang akan dilalui sekitar 3 km. Dimulai dari Gedung Balai DWP, lalu melewati Jalan T Panglimanya Makam, memutar ke arah simpang PDAM Banda Aceh dan kembali finis di kantor DWP. Melanie dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah ikut serta menyemarakkan jalan sehat sebagai rangkaian memeriahkan hut DWP ke-23. Menurutnya kegiatan jalan sehat ini sangat bermanfaat bagi kaum wanita sesuai dengan tema yang diusung hari ini Budayakan olahraga, perempuan sehat, keluarga bahagia. Karena itu, anggota DWP diharapkan senantiasa dapat menginisiasi terus budaya olahraga mulai dari lingkungan rumah dan instansi masing-masing. Perhatian lomba ini juga bukan hanya sekedar mencari pemenang, melainkan untuk mempererat silaturahmi kebersamaan antara anggota DWP dari berbagai instansi vertikal maupun daerah. Sebab itu, ia meminta seluruh anggota DWP agar dapat memaknai kegiatan luar biasa tersebut sebagai momentum pembiasaan akan hidup sehat serta mempererat kekeluargaan. Ibu Ketua, tangannya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!